Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemerintah TV Desa dimanapun anda berada Tetap sehat semua Saya yakin kita semua memiliki energi yang sama Energi yang kuat Untuk bersama-sama Membesarkan bersama-sama menggerakan potensi desa Agar kesehatan desa tetap menjadi anjalan bagi kita semua Hari ini kita hadir lagi dalam acara Dialog Desa Nusantara Kita akan mengupas persoalan tentang badan usaha milik desa Atau lebih dikenal dengan istilah BUMDES Pemerintah telah begitu banyak menggerakan Mendorong kepada seluruh aparat perangkat desa Untuk bersama-sama mendorong potensi-potensi di daerah Agar potensi lokal termasuk potensi-potensi unggulan Itu bisa dikelola dengan baik melalui sebuah wadah yang disebut dengan BUMDES BUMDES ini diharapkan bisa memberikan efek yang baik untuk peningkatan kesehatan masyarakat Tentunya juga untuk bisa mendorong peningkatan asli pendapatan asli daerah Kita berharap BUMDES ini bisa menjadi lokomotif pergerakan ekonomi di masyarakat desa Hari ini kita berbahagia telah kedatangan tamu, tokoh narasumber Yang tentunya sangat peduli dan konsen terhadap persoalan BUMDES Saya perkenalkan tamu-tamu kita yang hadir pada hari ini Tentunya kita awalnya dengan yang baju biru dulu Saya perkenalkan Ibu Dr. Mary Ismowati Beliau adalah fasilitator pengelolaan keuangan desa Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Sehat? Alhamdulillah sehat Baju biru menandakan kecerahan pada hari ini Insya Allah Oke, di sebelah kanan beliau Kita perkenalkan juga Bapak Dr. Harry Kamahrusit Yang lebih dikenal sebagai salah satu pakar BUMDES Apa kabar Bapak? Kabar baik, sehat Alhamdulillah Terima kasih sudah hadir disini Kami dapat info Tidak lama lagi Bapak akan launching buku tentang BUMDES Insya Allah dalam waktu dekat ini akan terbit Oh kami diundang pastinya Pak ya? Insya Allah Kami akan hadir nanti pada saat launching Bapak Dan sebelah kanan saya Kita perkenalkan Ibu Nidaul Ijah Beliau adalah dosen manajemen institus Tiamik Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Sehat? Sehat insya Allah Semangat terus? Selalu semangat, insya Allah selalu semangat Pak Oke, baik kita langsung saja Bapak Sia TV Desa Kita akan tanya bagaimana desain BUMDES itu sendiri Kita awali dari Bum Mary Bum Mary, bagaimana konfigurasi BUMDES itu Kalau dipotret dari APBD Desa Kira-kira pendapat Ibu untuk melihat langsung Penerapan BUMDES di desa itu Bagaimana Pak? Terima kasih Bapak Deddy ya Jadi mungkin saya walaupun diulang-ulang lagi Memang kita harus mengingat bahwa Desa ini sangat dikedepankan dalam pemerintahan Bapak Presiden kita Pak Jokowi Sesuai dengan konsep beliau tentang nawacita Salah satu poinnya mungkin saya ulangkan lagi Membangun dari pinggiran ataupun desa Nah untuk itu desa memang didorong untuk menjadi lebih mandiri Sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ya Tentang desa Dan di sana memang desa sekarang diberikan ke Apa? Diberi keluasan lagi untuk mengelola keuangan desanya Yaitu dengan mempunyai struktur APBD Desa Mungkin Bapak Ibu di desa itu sekarang sudah melek semua ya APBD Desa Anggaran pendapatan dan belanja desa Pokoknya isu tentang desa ini betul-betul sangat Nah pendapatan itu berarti kan hal-hal apa yang bisa jadi pendorong dalam pendapatan desa Nah salah satu poinnya itu adalah hasil usaha yang didapatkan dari badan usaha milik desa Salah satu poin adalah dari usaha yang begitu Iya dari pendapatan desa itu adalah badan usaha milik desa Jadi artinya desa Bumdes itu mempunyai peran yang cukup dan bahkan sangat penting Dalam struktur APBD Desa Iya Pak Pak Heri bagaimana pandangan Bapak tentang Bumdes itu sendiri sebagai pakar Bumdes Apakah memang itu bisa tanda kutip menggerakkan ekonomi setempat? Iya bisa menggerakkan ekonomi setempat kalau dikelola dengan baik Jadi dikelola dengan baik itu ya aturan mainnya itu ya didirikan dulu dengan musawarah desa Jadi di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di pasal 87 Itu disitu dinyatakan bahwa desa dapat mendirikan Bumdes Ya dapat Nah disinilah kadang-kadang desa itu terjebak bahwa dapat berarti boleh juga tidak dong Iya definisi dapat bukan berarti wajib kan? Iya itu disitu permasalahannya disitu Makanya sekarang desa di Indonesia itu ada 7.4 ribu lebih Yang baru ada Bumdesnya itu baru ada 12 ribu Artinya ada 62 ribu desa lagi yang belum mendirikan Bumdes Padahal dari dana yang seperti ibu katakan tadi Dari dana APBD dapat dialokasikan Dana dipisahkan namanya Dipisahkan dari dana APBD untuk mendirikan Bumdes Nah ini yang masyarakat itu karena ada kata-kata istilah dapat Maka dapat juga tidak dong Nah ini jadi masalahnya disitu Mungkin kenapa masih Bumdes itu Tapi kementerian desa dalam tahun anggaran 2016 ini Itu akan merencanakan 15 ribu Bumdes Udah dialokasikan dana dalam rangka mendirikan Bumdes Tetapi tiba-tiba menteri desa diganti Nah ini permasalahnya apa masih bisa tercapai target 15 ribu ini Sampai bulan Desember walau alam Yang kita berharap ketika menteri diganti Tidak harus kebijakan juga diganti Nah ini itu Tadi Bapak bilang melalui musawarah desa Seperti apa bentuknya usulan Bumdes itu Pak? Ya itulah di dalam undang-undang mengatakan Dapat didirikan dengan musawarah desa Di dalam undang-undang tata cara musawarah desa itu Tidak jelas gitu Tapi kalau APBD itu ada musrengbang des Musawarah perencanaan pembangunan desa Kalau ini jadi dengan adanya musawarah desa itu bisa atas inisiatif warga Bisa atas inisiatif BPD Bisa atas inisiatif rangka desa Jadi mana yang paling dominan berinisiatif Itulah yang akan terjadi Bisa BPD yang merencanakan Bisa tokoh-tokoh masyarakat Nanti dengan cara diajukan ke pemerintah desa Untuk diadakan musawarah desa Oh begitu mekanismenya Pak Iya mekanismenya seperti itu Baik saya berpindah ke Ibu Nidaul Apa yang diharapkan dari sebagai dosen manajemen Ketika BUMDES itu akan didirikan Peran atau apa yang perlu kita siapkan Ketika awal didirikan sebuah BUMDES Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dari sisi manajemen itu Terima kasih Pak Dedy Jadi menanggapi tadi penyataan Ibu Meri Bahwa BUMDES ini tujuannya adalah untuk Meningkatkan pendapatan asli daerah Dan juga itu tadi fungsinya adalah untuk menggali potensi-potensi desa Yang tadi bahwa seharusnya semua desa di Indonesia itu Mendirikan BUMDES Nah sebetulnya fokus dari pendirian BUMDES itu adalah Tujuannya adalah untuk pembangunan desa Pak Nah pembangunan desa ini Tujuannya adalah untuk pembangunan berkelanjutan Jadi tidak hanya kalau orang Jawa bilang latah gitu ya Pak ya Ikut-ikutan gitu Ikut-ikutan Tapi memang Ada perencanaan gitu ya Iya harus ada perencanaan Kemudian di samping tadi Merupakan pembangunan berkelanjutan Juga fokusnya adalah Masyarakat setempat Jadi manusia Sumber daya manusia di desa itu harus diberdayakan Itu yang syarat paling utama ya Sudah membuat sebuah perencanaan Iya Jadi harus ada Tujuannya adalah pembangunan berkelanjutan Jadi bukan hanya sesaat tetapi Terus berkelanjutan sampai Sustainable ya Iya sustainable Dan fokusnya adalah di sumber daya manusianya Untuk meningkatkan pendapatan Baik pendapatan desa itu sendiri Maupun pendapatan masyarakatnya secara umum Oke baik Kita kembali ke Bu Meri Bu Meri ada porsi tertentu gak di APBD itu Berapa jumlah untuk anggaran mendidikan BUMDES Ada porsinya gak? Berapa persen atau apa? Kalau dalam APBD desa itu tidak ditentukan Semua itu tergantung dalam kemampuan desa tersebut Yang penting Uruh utamanya adalah Mendorong masyarakat desa itu menjadi lebih mandiri Begitu Dengan memanfaatkan potensi-potensi yang mereka punyai Saya mendapatkan kisah teman saya Saya juga dosen ya Pak ya disini Mendapatkan kisah dari teman yang meneliti tentang BUMD desa di Banyuwangi Di sana termasuk yang mungkin sudah maju Mereka betul-betul mengelola potensi pertanian yang ada di Banyuwangi Di satu desa itu mungkin Pak Heri pernah mendengar yaitu buah naga dan lain sebagainya Dan karena dikelola dengan baik Maka betul tercapai yang tadi tujuan yang mesejahterakan masyarakat desa Seperti yang diharapkan dari BUMD desa ini Tentunya mudah-mudahan yang lain juga seperti itu Dan utamanya adalah akhirnya Karena memang BUMD desanya sudah Ini contoh yang maju ya Pak ya Akhirnya orang desa bangga kalau dia jadikan pimpinan Tadi saya tanya sama beliau sama Pak Heri Pak kalau pimpinannya BUMD desa itu bisa di labeli direktur enggak? Ya bisa Nah mereka bangga Sekarang saya jadi kerja manajer kartu nama BUMD desa Nah sebenarnya itu sih kondisi ideal dari BUMD desa ini Jadi ini sebenarnya bisa menjadi sebuah semangat baru ya Bahwa ada sesuatu yang didorong kepada masyarakat biar bisa terberdayakan Sehingga mereka bisa lebih maju lagi Pak Heri Kalau kita bicara tentang BUMD desa Tentunya Apa aja jenis-jenis Banu usaha yang diperbolehkan di desa Karena kita sudah pernah kenal ada kooperasi dan lain-lainnya Apakah Bentuknya juga seperti kooperasi atau seperti apa Pak? Ya Oke Kita ini sudah lama kenal kooperasi Ada KUD Ada BUD Ya kan Kalau kooperasi itu Didirikan atas partisipasi masyarakat Jadi ada iuran anggota Tetapi kalau badan usaha milik desa Itu kekayaan desa dipisahkan Jadi dari APB desa dipisahkan Kalau untuk berdasarkan pengalaman saya Sebagai narasumber di beberapa kabupaten Di daerah Indonesia Timur Itu ada bupatinya yang berani Menetapkan di dalam peraturan kabupaten Bahwa dari APB desa bisa mengalokasikan dana Sebesar maksimal 20% dari APB desa Untuk dipisahkan Untuk didirikan badan usaha milik desa Bentuknya bisa seperti apa? Bentuknya kalau untuk ketetapan Itu dari musawarah desanya Itu bahwa hanya untuk Membiayai apa Untuk bergeraknya di lingkungan desa itu Cukup melalui peraturan desa Tentang pendirian badan usaha milik desa Tetapi kalau dia mau bikin lembaga keuangan mikro Itu bisa mengisihkan kerjasama dengan pihak ketiga Dengan maksimal pihak ketiga itu Mealokasikan dana 40% Jadi dana BUMDES itu 60% 60% Ketika berkerjasama dengan pihak ketiga Perlu ada persetujuan dari level atas misalnya? Cukup persetujuan BPD Badan perwakilan desa Oh begitu? Iya Oh iya Menarik sekali pemeriksa TV Desa Kita di awal pembicaraan tadi Ternyata banyak hal yang kita harus ketahui tentang BUMDES Bagaimana pengelolaan BUMDES itu Lebih baik agar potensi-potensi yang berkembang ini Potensi-potensi yang ada bisa keluar dengan baik Tentunya untuk kesehatan masyarakat Kita kembali setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton!